Pemirsa, sebanyak 54 pengendara di Kabupaten Tanah Laut terjaring razia dan dikenakan hilang oleh petugas saat gelar razia Rabu kemarin di halaman belakang Mapolres tempat. Dari jumlah tersebut, petugas terpaksa menahan 17 unit motor karena pemiliki tidak dapat menunjukkan STNK dan SIM. Satu persatu petugas saat lantas memeriksa STNK dan SIM pengendara saat melakukan razia kendaraan bermotor di halaman belakang Mapolres Tanah Laut. Dalam razia tersebut, petugas menindak puluhan pengendara sepeda motor yang tidak dapat memperlihatkan STNK dan SIM. Dalam razia yang ketiga kalinya sepanjang bulan Januari 2019 ini, petugas mengeluarkan 54 surat tilang dengan rincian 26 pelanggaran tidak membawa STNK, 11 pelanggaran tanpa SIM dan 17 pelanggaran keduanya, sehingga petugas menahan sementara 17 unit motor. Saat lantas, Polres Tala mengatakan, kegiatan ini merupakan razia rutin khusus kendaraan roda 2. Dalam razia tersebut juga dikampanyekan program pemerintah yang bertajuk Millennial Road Safety Festival yang dimulai awal Februari mendatang. Dengan intinya untuk menertibkan para pengendara sepeda motor terutama yang roda 2 untuk selalu melengkapi apa yang mungkin mereka belum miliki dari turat-turat polo STNK. Di samping itu kami juga menyampaikan gelora-gelora yang sekarang sedang didalakan, yaitu road safety, Millennial Festival. Para pengendara yang mendapatkan surat tilang terpaksa harus berurusan dengan kejaksaan negeri tanah laut. Pemilih kendaraan yang bekas atau motornya dijadikan barang bukti harus mendatangi pengadilan negeri pelaihari untuk mengetahui jumlah denda yang harus dibayar di bank BRI. Dari Tanah Laut, Zul Kipli Yunus, AINIS melaporkan.